ya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video kelanjutan terkait dengan my net ya teman-teman tapi saya harus pahamkan ke kalian bahwa judul video saya adalah esensi dari coin pay itu adalah barter teman-teman apa alasan yang mendasar terkait dengan judul ini tentu kita harus jelaskan ini adalah bagian dari kesimpulan keseluruhan isi video saya sebelumnya yang membahas tuntas terkait dengan my net my net nya masih berlaku sistem tertutup dan nanti di bulan Maret perkiraan ya teman-teman ya besar kemungkinan itu akan terbuka atau di sekitar bulan Juni teman-teman di tanggal 22 perkiraan ya teman-teman ya jadi di judul video ini saya beri sesuatu yang mungkin bisa mencerahkan cara berpikir kita bahwa coin pay itu esensinya adalah digunakan untuk barter ya teman-teman ya walaupun nanti ya berdasarkan info-info yang juga sudah kita baca dari banyak media yang muncul atau dari core team sesungguhnya ke depannya ini juga bisa diperdagangkan oke teman-teman apa alasan yang mendasarinya yang pertama teman-teman bahwa keberhasilan jaringan pay itu tidak hanya bergantung pada filosofinya itu dulu ya ini kita harus paham nih kita memahami sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah teman-teman ya jadi keberhasilan jaringan pay itu tidak hanya bergantung pada filosofinya atau ekobarter lah kurang lebih seperti itu teman-teman ya tetapi juga pada ukuran komunitasnya ini dia yang luar biasa ya karena memang pay network itu memiliki komunitas yang besar sekali ya ya jadi disini teman-teman komunitas itu sangat membantu dalam dalam membantu pay ya membantu para pioner memahami apa arti apa arti coin pay itu dia ya paham ya satu-satunya tujuan dari buku putih proyek dan pertanyaan yang sering diajukan adalah untuk mengajar dan membimbing para pemimpin ya masyarakat dalam mengkomunikasikan konsep proyek pay dan berbagai berita tentang para pioner ya ini tentu saja sudah sangat meluas ya tapi banyak orang yang secara esensi tidak memahami ya itu dia ya secara mendasar itu maksudnya ya teman-teman ya cryptocurrency yang digerakkan oleh pasokan itu oleh pasokan sangat meresap banyak proyek yang tidak didukung oleh ekonomi yang real ya murni spekulatif dan jelas spekulatif teman-teman ekonomi gelembung yang tepat sangat rapuh dan kenaikan serta penurunan harga sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar jadi stabilitas keuangan dan pembangunan memiliki dampak besar ya jadi dalam dunia kripto dalam dunia trading itu teman-teman kita harus mengerti yang namanya tiga rumus penting dalam dunia perdagangan baik itu bermain porek ataupun bermain kripto yang pertama kita harus mengerti dulu analisa teknikal yang kedua paham dengan analisa fundamental baru yang berikutnya yang ketiga ya yang pertama analisa teknikal yang kedua analisa fundamental baru yang ketiga sentimen pasar teman-teman inilah kemudian yang mendasari kenapa kita perlu mengupas tuntas sampai ke akar-akarnya terkait dengan coin pie ini teman-teman nah karena banyak hal yang yang mungkin ya sebagian orang paham tapi sebagian besarnya mungkin masih memahaminya kulit luarnya saja itu ya paham ya anda dengan cepat mendapat untung dari hype dan penjualan semacam ini perilaku spekulatif telah mengejutkan banyak negara keadaan kripto currency saat ini sebagian besar proyek lebih fokus pada perdagangan pertukaran untuk berpartisipasi dalam hype kemudian ya dan meningkatkan pengiriman dan sangat tahan di banyak negara ya jelas ya banyak orang lupa bahwa mata uang tidak digunakan untuk jual beli teman-teman tetapi sebagai alat komunikasi dan pertukaran sehingga konsep pie sangat cocok untuk kebutuhan perkembangan dunia saat ini teman-teman ingat ya itu perlu digarisbawahi dalam tanda kutip pie itu sangat cocok digunakan untuk ya kebutuhan setiap orang di masa depan karena inilah perkembangannya ya di era teknologi digital teman-teman setelah pie memasuki jaringan utama ya kemudian dan kecepatan perkembangannya tidak dapat melampaui banyak proyek apakah proyek pengembangan pie coin di masa depan bagus nah ini adalah pertanyaan ya bagus tidak kira-kira nanti coin pie atau pie network ini apakah pie network ini memiliki masa depan cerah nah anda harus paham ini ya perintis mungkin telah menggalipai selama kurang lebih tiga tahun teman-teman tiga tahun itu juga bukan waktu yang sebentar ya lumayan lah kalau untuk menunggu kira-kira gitu ya dan waktu tersingkat mungkin hanya beberapa hari beberapa bersih keras menyalakan petir selama dua tahun ya atau mungkin hampir tiga tahun dan beberapa menyerah setelah beberapa hari karena merasa tidak mendapatkan keuntungan secara instan atau tidak mendapatkan hasil secara instan oleh karenanya banyak yang jenuh jenuh dan kemudian putus asa karena apa kok gak cair-cair kira-kira gitu dia lupa bahwa pie diproyeksikan untuk menggantikan uang di masa depan jangan-jangan ini akan menggantikan dominasi dolar teman-teman ya banyak teman pie selama periode ini sangat bingung dan wah ini adalah sesuatu yang wajar adalah sesuatu yang normal karena apa kejelasan ya kejelasannya tapi hari ini kita sama-sama sudah disuguhkan satu berita yang menarik salah satunya adalah my net walaupun mungkin masih terkunci ya teman-teman ya sabar nunggu terbuka setelah terbuka luar biasa sekali pie itu lahir dari waktu ya tetapi potensi pie cerah pasar kripto karensi saat ini adalah sebagai berikut ya teman-teman ya jadi gini pasar kripto karensi itu saat ini adalah yang pertama pertama-tama ya penambangan itu mahal dan menghabiskan banyak energi dan sumber daya kripto karensi adalah virtual ingat ya virtual ya tetapi energi yang dikonsumsi itu nyata teman-teman yang dengan sendirinya sangat tidak rasional dan menghabiskan sumber daya ya tentu saja sumber daya energi listrik ya teman-teman ya tetapi memberikan keuntungan nyata tapi biayanya terlalu banyak nah itu dia ada masalah pemborosan sumber daya dan pencemaran lingkungan artinya di beberapa negara itu sudah ada yang mengalami hal-hal begitu lah terutama di China ya tapi itu model penambangan sebelum PAI teman-teman tapi PAI di China, Tiongkok itu paling heboh di dunia teman-teman ya menurut data informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang sangat-sangat legitimate yang sangat kredibel China itu mendominasi separuh dari jumlah atau populasi para penambang itu 50%nya kebanyakan dari China atau Tiongkok dan mereka hari ini begitu percaya dan antusias begitu kemarin dapat kabar tentang mainnya wow China hebohnya macam ya macam ya macam China kebakaran jenggot nah gitu-gitulah deh kurang lebih ya di sisi lain nah ini teman-teman ya PAI itu menghindari spekulasi murni dalam konsep ekonomi harga PAI tidak naik atau tidak turun tajam barter adalah fungsi penting mata uang dan esensi PAI adalah barter teman-teman jelas ya menambang koin PAI tidak memerlukan konsumsi energi dan merupakan proyek blockchain yang ramah lingkungan dan sumber daya jadi ini adalah PAI yang dianggap dapat diandalkan oleh banyak orang untuk masa depan jadi kalau kalian tak paham juga aduh belajar lagi ya belajar lagi karena orang-orang sukses itu rumusnya ada tiga teman-teman ya rumusnya ada tiga ya belajar dari berbagai macam para motivator tentu saya menarik kesimpulan kalau orang-orang mau sukses itu yang pertama sekali dia harus punya kemauan yang kuat teman-teman ya yang kuat ya artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya I can pokoknya saya harus bisa kira-kira begitu kemudian teman-teman setelah kita punya kemauan kuat yang kedua adalah kalian harus menangkap sebuah kesempatan nah itu dia jadi ada kesempatan kesempatannya itu sekarang bersama PAI Network jadi gak usah lagi kita itu skeptis kemudian kita itu pesimis kita itu punya anggapan bahwa nanti scam begini begini kalaupun scam teman-teman ini gratis ya banyak kali orang-orang nyinyir di luar sana yang mengatakan tak jelas tak jelas padahal udah jelas-jelas mainet roadmapnya buku putihnya menjelaskan semua perjalanan dari awal sampai akhir bahwa nanti akhirnya akan begini ya memang dibutuhkan kesabaran ya sabar-sabar sebentar lagi teman-teman ya luar biasa ini jadi yang pertama tadi jelas ya yang pertama kalau kalian mau sukses ya kita semua mau berhasil punya kemauan yang kuat ya mengerjakan penet bukan gampang orang tidak mengeluarkan energi tenaga dan biaya dan lain sebagainya banyak yang nyinyir-nyinyir ya yang kedua kesempatan yang ketiga kemampuan teman-teman jadi kemampuan itu saya saya jelaskan begini teman-teman kemampuan itu ini soal belajar bagaimana kita bisa mampu bagaimana kita menjadi bisa kalau tidak pernah belajar dulu kecil kita begitu lahir nggak bisa naik sepeda tapi kemudian kita bertumbuh terus belajar toh bisa naik sepeda dulu ketika kecil kita dulu ya tentu saja kan tidak serta-merta bisa langsung membaca buku tidak bisa langsung membaca ya berita-berita tapi pertanyaannya sekarang kenapa kamu bisa kenapa anda bisa membaca karena semua adalah proses pembelajaran ya teman-teman karena belajar belajar dari TK SD SMP SMA sampai kuliah dan akhirnya kalian pun pintar itu konsepnya kemauan kesempatan dan kemampuan mampu mau belajar atau tidak memahami hal ini ya teman-teman jadi ini adalah kesimpulan dari istilah yang mungkin saya bisa menarik kesimpulan terkait dengan mainet hari ini teman-teman ya paham ya jadi pantau terus channel sekedarinku mudah-mudahan bisa menginspirasi anda mudah-mudahan bisa memberikan wawasan pencerahan terkait pola pikir kita yang mungkin kemarin-kemarin itu kita masih dangkal memahami banyak hal tapi mungkin karena anda terus mencari tahu saya kira-kira anda pasti bisa demikian sukses ya dari sekedarinku semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh